Open minded itu kemampuan berpikir terbuka Jadi ada kemampuannya Karena tidak semua orang mampu berpikir terbuka Ada yang close mind gitu Ada yang tertutup cara berpikirnya Nah kemampuan berpikir terbuka itu terhadap apa? Terhadap segala info Terhadap ide-ide yang baru Terhadap gagasan-gagasan Terhadap opini pendapat-pendapat orang Terhadap argumen-argumen Yang mungkin tidak kita fahami Tetapi orang lain bisa melihat Nah biasanya Ini akan menghasilkan pribadi yang lebih rasional dalam berpikir Kemudian kritis Artinya dia boleh mengkritisi dan siap dikritisi Kalau orang yang close mind gak mau dikritisi Tapi orang yang open minded justru dia harus Ada salah gak nih? Kekurangan saya dimana? Justru barangkali ada sesuatu yang saya katakan Dan saya tidak tahu Mungkin ada yang lebih faham dibanding saya Bayangkan open minded tuh begitu Ulama-ulama kita besar dulu Julu juga demikian Imam Shafi kalau sudah menghantarkan Muridnya sudah pinter Beliau justru mengajurkan kepada Belajar kepada guru yang lain Selalu begitu gitu Dan guru itu yang direferensikan oleh beliau Sementara kalau kita kan gak Oh saya jangan belajar ke yang lain gitu ya Jadinya dogmatik gitu ya Nah ini sehingga manfaat yang lainnya Dia mudah mendapatkan solusi Jadi mudah mendapatkan jalan keluar Karena open minded dia terbuka sekali Gambarannya seperti yang Kang Hakim katakan tadi bahwa Open minded itu seperti parasut Dia tidak akan bekerja kalau gak terbuka Otak kita begitu Kang Hakim Otak kita itu primitif Tidak punya pengetahuan sama sekali Kan begitu Ketika fitrahnya kita lahir itu Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu Dalam keadaan Gak tahu apa-apa Gak punya pengetahuan apa-apa Tetapi ada sesuatu yang memang Bayi itu gak belajar Dikasih ilham Seperti Begitu didekatkan sama Apa namanya Puting susu ibunya Dia langsung tahu Dan bisa nyedot Bisa ngenyot gitu ya Tanpa dia ngajarin Masya Allah Itu kan ajaib ya Yang sebatas itu ilham gitu Kang Hakim Jadi ada sesuatu yang secara fitrah Dimiliki pengetahuannya Tetapi ketika itu harus bertumbuh Maka pengetahuan juga harus berkembang Nah pengetahuan yang berkembang ini Kalau tidak open minded Maka dia akan terpenjara di situ-situ saja Itu definisi dari open minded Lawannya Kang Hakim Saya harus bahas dulu lawannya Jangan sampai kemudian kita Membahas sesuatu yang Baik Tetapi kita tidak tahu yang buruknya Karena Yang buruk juga harus kita pelajari Setan tuh harus kita ketahui Siasatnya Jadi kalau siasat setan Siasat iblis Kita gak ketahui Kita gampang kepleset Masalahnya di situ ya Jadi harus Tadi open minded itu Sesuatu yang baik Nah sementara Yang buruknya apa Bang Yang buruknya itu Close minded Close minded itu Ya berarti lawannya Berfikir secara tertutup Jadi Orang yang berfikir secara tertutup Itu biasanya kaku Tidak mudah Menerima pandangan orang lain Tidak mudah Menerima Pemikiran orang lain Sehingga Yang ada adalah Penolakan-penolakan Dia menolak Sesuai apa yang ada Menurut pemahaman dirinya saja Jika tidak ada Dalam literaturnya Maka dia akan menolak Secara pemahamannya Ini akan menjadikan Individu yang dogmatis Kemudian individu yang Arogan Bahkan Cenderung kepada Konflik Bukan menjadi Solutif Tapi yang ada justru Malah perdebatan panjang Dogmatik Karena yang dilihat Adalah versi dia saja Dan dia tidak mau Memahami pandangan Atau argumentasi Yang disampaikan oleh orang lain Pokoknya Nah gitu kalimatnya Pokoknya begini Pokoknya begini Nah coba lah Barangkali sahabat-sahabat kita Yang dimanapun berada Itu Apakah kita karakter Yang mana nih Cara berfikir kita Apakah kita yang open minded Yang terbuka Cara berfikirnya Siap untuk menerima Gagasan Argumen Pandangan Pendapat Opini Atau mungkin Gagasan-gagasan Dari orang lain Yang selama ini Kita tidak pikirkan Atau Kita merasa Diri kita yang paling benar Kita merasa diri yang paling baik Kita merasa diri yang paling benar Hingga kita menolak Semua gagasan-gagasan baru Atau argumen-argumen baru Atau pandangan-pandangan Yang mungkin kita tidak bisa Ketahui Sehingga diri kita Merasa bahwa Selain saya Tidak ada yang benar Wah ini bahaya Kalau sudah sampai ketemu Dalam open minded Hasilnya Selain saya Tidak ada yang benar Bahaya Sehingga orang-orang yang open minded Ini Lebih gampang bersosialisasi Lebih mudah diterima Karena dia pandai mendengarkan Sementara yang close minded Enggak Pokoknya harus begini Kalau enggak mau Sudah Dia susah Beradaptasi dengan lingkungan Sementara dakwah itu Harus open minded Harus mampu membaca karakter Orang yang kita dakwahkan Sehingga disitu Mengena Bahwa harus dakwah itu Bilisani kaumihi Dengan bahasa kaumnya Kalau bisara kepada petani Harus dengan bahasa petani Dengan orang-orang yang kantoran Bahasanya kantoran Pasti berbeda Secara habit Kebiasaan juga berbeda Nah kalau kita Enggak open minded Enggak bertumbuh Cara pemahamannya Tidak mau melihat Secara pandangan orang Di sekitar kita Maka kita disebutnya Close minded Nah ruginya Kita tidak mudah beradaptasi Kita sulit untuk menerima Kehadiran orang lain Di lingkungan kita Dan semuanya disalah-salahkan Si itu tuh Begini Si itu tuh Yang ada Gibah aja gitu ya Jadi open minded itu Sesuatu yang tidak baik Kecuali dalam hal-hal Yang memang Misalnya dalam hal akidah Akidah ya memang Ada standar gitu Ditambahkannya Enggak bisa gitu Jadi memang sudah Baku secara akidah Bahwa la ilaha illallah Ya sudah selesai Enggak ada lagi Definisi bahwa Allah itu Didefinisikan Sebagaimana Menurut akidah-akidah Yang kita punya akidah as'ariah Ya itulah yang sesuai Kita fahami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih